Dinas Sosial Kabupaten Dili Serdang yang diwakili Rismar Silaban selaku kabit perlindungan dan jaminan sosial yang didampingi Camat Tanjung Merawa dan Sugianto SH selaku Kepala Desa Dalu 10A Berikan bantuan kepada Edi Susanto Manulang korban kebakaran di Dusun 4 Desa Dalu 10A Kecamatan Tanjung Merawa Camat Tanjung Merawa yang turun ke bekas lokasi kejadian dan langsung memeriksa kerusakan yang dialami pemilik rumah Dan akan membantu sebagian material bangunan untuk mengurangi beban yang dialami Edi Susanto Manulang akibat kebakaran yang dialaminya Sementara itu Rismar Silaban selaku kabit perlindungan jaminan sosial yang turun ke lokasi bekas kejadian langsung bertemu dengan Edi Susanto Manulang yang rumahnya mengalami kebakaran mengatakan Kehadiran mereka merupakan kepedulian sosial dari pemerintah Kabupaten Dili Serdang Untuk mengwujudkan visi dan misi Bupati Dili Serdang yang akan menciptakan masyarakat sejahtera yang religius dan bersatu dalam kebinekaan Kami dari Rina Sosial khususnya yang membidangi kepedulian sosial di Tengkap Dili Serdang merasa prihatin Atas kejadian kebakaran di Desa Dalus 10A Kecangnya korban merasa kuat kembali untuk menjalani kehidupan seperti yang dijalani beliau sebelumnya Di samping ini, samping itu, ini merupakan bagian dari visi-visi Bupati Dili Serdang Bapak Haji Asyari Tamunan dan Bapak HM Kusum Seregar Di mana menciptakan masyarakat yang sejahtera-sejahtera religius bersatu dalam kebinekaan Sementara itu, Edi Susanto Manulang mengucapkan Terima kasih kepada pemerintah dan elemen organisasi kemasyarakatan Yang telah membantu musibah yang dialaminya Dari Kecamatan Tanjung Merawak, Kabupaten Dili Serdang Aginting mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!